Intro Bau kaki adalah masalah umum yang dialami oleh banyak orang Kondisi ini dapat menjadi sangat mengganggu dan juga memalukan Terutama saat kita berada di lingkungan sosial Bau kaki disebabkan oleh bakteria yang hidup di kulit kaki Dan berkembang biak pada keringat yang tersimpan di dalam sepatu atau kawas kaki Akan tetapi terdapat beberapa penyebab lainnya kenapa bau kaki bisa muncul Berikut ini diaretan penyebabnya Yang pertama, bakteri Bakteri adalah penyebab utama bau kaki Bakteri hidup di kulit kaki dan berkembang biak di keringat yang tersimpan di dalam sepatu atau kawas kaki Yang kedua, keringat berlebih Keringat berlebih pada kaki dapat menyebabkan bakteri berkembang biak lebih banyak Hal ini dapat menyebabkan bau kaki yang lebih kuat Yang ketiga, sepatu tertutup Sepatu tertutup terutama yang terbuat dari bahan sitesis dapat menyebabkan kaki berkembang biak Hal ini dapat menyebabkan bakteri berkembang biak dan menyebabkan bau kaki Yang keempat, kurangnya perawatan kaki Kurangnya perawatan kaki dapat menyebabkan kotoran menumpuk di kaki dan menyebabkan bakteri berkembang biak Hal ini dapat menyebabkan bau kaki yang lebih kuat Yang kelima, infeksi jamur Infeksi jamur pada kaki seperti kadas atau atlet kaki dapat menyebabkan bau kaki Infeksi jamur juga dapat menyebabkan kulit kaki mengelupas dan mengeluarkan bau yang tidak sedap Cara atasi bau kaki Yang pertama, cuci kaki secara rutin Cuci kaki setiap hari dengan sabun dan juga air hangat dapat membantu menghilangkan kuman dan juga bakteri penyebab bau kaki Jangan lupa, mengeringkan kaki setelah mencuci dan pastikan kaki benar-benar kering sebelum memakai kaos kaki dan juga sepatu Yang kedua, gunakan sepatu berbahan alami Gunakan sepatu yang terbuat dari bahan alami Seperti kulit yang memungkinkan kaki bernapas dan mengurangi keringat pada kaki Selain itu, ganti sepatu setiap hari untuk menghindari kuman dan bakteri berkembang biak Yang ketiga, gunakan kaos kaki yang bersih Gunakan kaos kaki bersih setiap hari dan ganti kaos kaki setiap kali berkeringat Jangan sampai kaos kaki yang sama selama beberapa hari berturut-turut Yang keempat, gunakan bedak penghilang bau kaki Menggunakan bedak penghilang bau kaki dapat membantu mengurangi kelembapan pada kaki dan membantu mencegah bakteri berkembang biak Gunakan bedak penghilang bau kaki yang mengandung bahan antimikroba untuk memenuh kuman dan juga bakteri Yang kelima, potong kuku kaki secara rutin Potong kuku kaki secara rutin dapat membantu mencegah bakteri dan kotoran menumpuk di kaki Kuku kaki yang panjang dapat menjadi tempat berkembang biaknya bakteri Yang keenam, rendam kaki dalam melarutan garam Rendam kaki dalam melarutan garam hangat dapat membantu membantu membunuh bakteri dan mengurangi bau kaki Rendam kaki selama 15 hingga 20 menit setiap hari untuk hasil terbaik Jika bau kaki tidak hilang setelah melakukan perawatan di atas, maka sebaiknya perisakan ke dokter untuk mendapatkan perawatan yang tepat Terima kasih telah mengikuti episode Herbal Tipikal ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!